Oke kita ngomong lagi bersama Ustadz Yuka dan juga Mbak Terry Putri soal perjalanan hijrah saya ke Ustadz Yuka kembali Dalam begitu proses yang begitu panjang pasti ada momen-momen yang begitu berat Bisa cerita gak Ustadz Yuka momen berat yang paling mengenai yang sampai saat ini masih terus teringat? Ada, milih temen Ini temen disini menyenangkan, ini tidak menyenangkan tapi ini yang baik gitu loh Yang baik gak menyenangkan, ini yang baik tapi menyenangkan Beratnya di bagian mananya nih Ustadz? Zona nyaman disini Oke Tapi saya tahu di dalam hati ini yang benar yang ini, kenapa saya gak nyaman berarti masalahnya di saya kan? Benar Kedua, kebaikan gak pernah datang sendiri harus dipaksa, saya paksa main sama mereka akhirnya jadi satu Temennya berarti yang satu yang menurut Ustadz tidak baik ditinggalkan? Atau tetap berteman dua-duanya? Tinggalkan dulu sementara, 8 tahun Setelah tahun ke-9 baru saya turun gunung lagi Soalnya gak bisa, kita di dua perahu tuh gak bisa ternyata Oke Nanti weekdaynya kita belajar Terus weekendnya kita dunggem Tadi juga sempat melihat ya foto-foto Ustadz Yuka jaman dulu ketika menjadi musisi rock dengan rambut Gonrong Gonrong dengan gaya bermain gitar, itu tahun masa-masa jadi 80-an ya? 80 sampai 95 80 sampai 95, hijrannya mulai tahun? 98 98, berhenti bermusik atau bagaimana? Kapan 98? Iya Berhenti tapi durasi gitu loh Gimana? Nanti kadang-kadang sebulan main lagi gitu loh Kalau kangen ya? Kangen gitu, susah loh berhenti musik itu Untuk ini Itu single untuk menceritakan hijrannya Ustadz Yuka Nanti tadi saya kasih satu Kamu dikasih satu udah ya? Mau dong Ustadz dikasih Oh udah Sudah Teri yang low Itu kan di offnya Itu belum ada di toko itu Kalau Mbak Teri Putri ketika berhijrah ada Ini tidak penolakan dari keluarga? Oh kalau keluarga pasti dukung luar biasa Pasti dukung lah Pasti dukung Alhamdulillah Pasti senang pastinya ya Paling ujian terberatnya adalah Biasa kalau kita kerja di entertainment Masalah pekerjaan Terus aduh rejeki gimana ya Apa segala macem Atau aku berhijrah Aku pegang 10 program TV Tapi tidak ada satupun Yang memperbolehkan aku untuk tutup aurat Lalu? Sama dua FTP Dua senetron Dan banyak lah lagi Waktu itu nominasi apa segala macem gitu Tapi ya itu Allah itu seperti Beneran gak? Mau komit gak? Gitu Dan ternyata Aku buktinya bahwa hijrah itu Tidak ngurangin rejeki Begitu aku berhijrah Aku berhijrah Lebih ke jalan Allah Terbutuh sampai sekarang Aku ngerasa gak ada yang kurang Itu Allah semua kasih cukup Pintu rezeki terbuka dari manapun ya Dan lipat ganda malah ya Aduh tenangnya Luar biasa lahir batin Oke tapi ketika itu Untuk memutuskan berat tidak sih Sempat galau-galau Miss galau-nya keluar lagi gak sih ketika itu? Galau itu pasti Pertanyaan pasti datang Tapi itu kalau kita nanya ke orang Kadang terjawab Kadang-kadang jadi gosip Nanyanya yang pasti gak bakal salah Yang selalu benar Itu kalpuran gitu Jadi nanya aja disitu Mungkin kalau Aduh baca Al-Quran Dimana dari mata Kita kan punya gadget ya Kalau biasanya gadget kan Buka cari gosip terkini Atau cari berita olahraga Tinggal cari aja Aduh masalah rejeki Janji Allah Ada keluar semua disana Jadi sebenarnya Ya ampun kita ya Zaman sekarang Janji online shop aja Percaya gak biasanya Padahal gak liat Ya kan janji bank Apa segala macem Janji Allah yang punya hidup kita Masa gak yakin sih gitu Jadi aku yaudah Aku yakin janji Allah pasti benar Yaudah aku ikutin Nantinya terbukti Semua sampai sekarang Tapi susah tidak Mbak Putri Putri kan artinya begini Berhijrah Tapi kan tetap berada di lingkungan Dunia entertain Begitu ya Pernah ada rasa ingin balik lagi tidak sih Tapi nanti 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 Usah Yuka nanti kita ngobrol lagi ya Di segmen akhir Mbak Ustaz tetap lalu bersama kami Di Speak After Lunch Terima kasih Terima kasih.